Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amabu'ad Baiklah pada hari ini insyaallah kita akan masuk pada pembahasan Kehujjahan Al-Quranul Karim Para ulama sulufik dan lainnya sepakat menyatakan bahwa Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam Yang diterunkan Allah SWT dan wajib diamalkan Dan seorang mujtahid tidak dibenarkan menjadikan dalil lain Sebagai hujjah sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat Al-Quran Apabila hukum permasalahan yang ia cari tidak ditemukan dalam Al-Quran Maka barulah mujtahid mempergunakan dalil lain Ada beberapa alasan yang dikemukakan ulama sulufik Tentang kewajiban berhujjah dengan Al-Quran Di antaranya adalah yang pertama Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW Diketahui secara mutawatir dan ini memberi keyakinan bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah melalui Malaikat Jibril kepada Muhammad SAW Yang dikenal sebagai orang yang paling terpercaya Yang kedua Banyak ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah Di antaranya adalah firman Allah SWT Laksurah Al-Yumran ayat 3 Allah berfirman Dia menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya Membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya Dan menurunkan Taurat dan Injil Juga firmannya dalam Surah An-Nisa ayat 105 Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Dengan membawa kebenaran Dan juga Surah An-Nahal ayat 8-9 Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran Untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk Serta rahmat dan kabar gembira Bagi orang-orang yang berserah diri Yang ketiga Mukjizat Al-Quran juga merupakan dalil Yang pasti akan kebenaran Al-Quran itu Yang datangnya dari Allah SWT Mukjizat Al-Quran itu Bertujuan untuk menjelaskan kebenaran Nabi SAW Yang membawa risalah ilahi Dengan suatu perbuatan Yang diluar kebiasaan umat manusia Mukjizat Al-Quran Menurut para ahli Yusufik dan Tafsir Terlihat ketika ada tantangan dari berbagai pihak Untuk menandingi Al-Quran itu sendiri Sehingga para ahli sastra Arab Dimanapun dan kapanpun Tidak bisa menandinginya Kemujizatan Al-Quran Menurut para ahli Yusufik Akan terlihat dengan jelas Apabila Adanya tantangan dari pihak manapun Kemudian Ada unsur-unsur Yang menyebabkan munculnya tantangan tersebut Seperti tantangan orang kafir Yang tak percaya akan kebenaran Al-Quran Dan Rasulullah Muhammad SAW Kemudian Tidak ada penghalang bagi Munculnya tantangan tersebut Kemudian unsur-unsur yang membuat Al-Quran Menjadi mujizat yang tidak mampu ditandingi akal manusia Di antaranya adalah Satu Dari segi keindahan dan ketelitian redaksinya Umpamanya berupa kesimbangan jumlah bilangan kata dan lawannya Di antaranya Seperti Al-Hayah Hidup dan Al-Maut Mati Sama-sama berjumlah 145 kali Al-Kufru dan Al-Iman Sama-sama terulang Sebanyak 17 kali Yang kedua Dari segi pemberitaan-pemberitaan goyib Yang dipaparkan Al-Quran Seperti Dalam surat Yunus ayat 92 Dikatakan bahwa Badan Fir'aun akan diselamatkan Tuhan Sebagai pelajaran Bagi Generasi-generasi berikutnya Yang ternyata Pada tahun 1896 Ditemukan Mumi Yang menurut Arkeolog adalah Fir'aun Yang mengejar-ngejar Nabi Musa Dan ketiga Isyarat-isyarat ilmiah Yang dikandung Al-Quran Seperti Dalam surat Yunus ayat 5 Dikatakan Cahaya matahari Bersumber dari Dirinya sendiri Sedang cahaya bulan Adalah pantulan Dari cahaya matahari Demikianlah pembahasan kita pada hari ini InsyaAllah Kita lanjutkan pada besok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari cahaya matahari Dari cahaya matahari